Intro Baiklah, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Ahmad Herul Rusikin Z Dengan NIMS 182904 2011 Dari kelas PT KA Angkatan 2018 Baiklah teman-teman, disini saya akan menjelaskan Presentasi PowerPoint Dari mata kuliah komunikasi data Yang berjudul Switching dan Multiplexing Baiklah Yang pertama-tama Pada slide pertama saya akan Menjelaskan profil saya Disini ada profil saya Universitas Negeri Makassar Dan nama saya Ahmad Herul Rusikin Z NIMS 182904 2011 Kelas PT KA 2018 Baiklah, selanjutnya disini saya akan memulai Presentasinya Dan disini judulnya Switching dan Multiplexing Oke, selanjutnya disini saya mulai Materinya Apa itu Switching? Switching adalah komponen jaringan yang digunakan Untuk menghubungkan beberapa hub Untuk membentuk jaringan yang lebih besar Atau menghubungkan komputer-komputer Yang mempunyai kebutuhan bandwidth yang besar Switching memberikan unjuk kerja yang jauh lebih baik Daripada hub dengan harga yang sama Atau sedikit lebih mahal Selanjutnya Disini ada materi sirkuit switch Yang dimana sirkuit switch adalah suatu teknik yang secara langsung menghubungkan pengirim dan penerima Dalam jalur tak terputus Peralatan telepon switching misalnya menetapkan jalan yang menghubungkan telepon pemanggil ke telepon penerima Dengan membuat koneksi fisik Dengan jenis teknik switching ini Sekali sambungan dibuat jalur khusus ada antara kedua ujungnya sampai sambungan diakhiri Keputusan routing harus dibuat ketika sirkuit yang pertama kali telah terpasang Tetapi tidak ada keputusan yang dibuat saat itu Selanjutnya disini ada kelebihan dan kekurangan dari sirkuit switch Yang dimana kelebihannya yaitu saluran komunikasi atau once established didedikasikan Dan yang kekurangannya yaitu yang pertama ada kemungkinan lama menunggu untuk membuat sambungan 10 detik lebih pada panggilan jarak jauh atau internasional Selama itu tidak ada data yang dapat dikirim Yang kedua yaitu lebih mahal daripada teknik switching yang lainnya karena jalur khusus diperlukan untuk masing-masing sambungan Yang ketiga yaitu tidak efisiennya penggunaan saluran komunikasi karena channel tidak digunakan ketika sistem yang terhubung tidak menggunakannya Selanjutnya ada materi paket switch Yang dimana paket switch dapat dilihat sebagai solusi yang mencoba untuk menggambungkan keuntungan sirkuit switching dan message switch switching Dan untuk meminimalkan kerugian dari keduanya Ada dua metode paket switching yang pertama yaitu datagram Yang dimana datagram adalah unit transport dasar yang terkait dengan jaringan paket switch Datagram biasanya terstruktur di bagian header dan payload Datagram menyediakan layanan komunikasi tanpa koneksi di jaringan paket switch Yang kedua ada virtual circuit Yang dimana dalam kedua metode paket switching pesan dipecah menjadi bagian kecil yang disebut paket Setiap paket ditandai dengan sumber yang tepat dan alamat tujuan karena paket memiliki panjang maksimum didefinisikan secara ketat Karena mereka dapat disimpan dalam memori utama bukan disk Sehingga akses keterlambatan dan biaya diminimalkan Serta kecepatan transmisi antara node yang dioptimalkan Selanjutnya ada materi paket switch lagi Yang disini ada kelebihan dan kekurangan dari paket switch Yang pertama kita menjelaskan kelebihan dulu Yang pertama disini yaitu lebih efektif karena beralih perangkat yang Perangkat tidak perlu jumlah kapasitas penyimpanan sekunder yang besar Yang kedua paket switching menawarkan karakteristik delay yang membaik karena tidak ada pesan yang panjang dalam antrian atau ukuran paket maksimum adalah tetap Yang ketiga ada paket dapat jalikan jika ada masalah seperti sibuk atau cacat pada link Yang keempat ada banyak penggunaan jaringan dapat berbagi saluran yang sama pada saat yang sama Yang kelima ada paket switching dapat memaksimalkan efisiensi link dengan memunfaatkan secara optimal bandwidth link Selanjutnya ada kekurangan dari paket switch yaitu yang pertama Protokol untuk paket switching biasanya lebih kompleks Hal ini dapat menambahkan beberapa biaya awal dalam pelaksanannya Yang kedua yaitu jika paket hilang pengirim harus memancarkan kembali data Dan yang ketiga ada paket switch Sistem masih tidak dapat memberikan kualitas yang sama seperti dedicated circuit dalam aplikasi yang memerlukan delay sangat sedikit Seperti suara percakapan atau gambar bergerak Selanjutnya ada materi dari multiplexing yaitu yang dimana multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran Istilah ini adalah istilah dalam dua telekomunikasi Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik misalnya kabel pemancar dan penerima atau transsaver Atau kabel optik Multiplexing merupakan teknik menggambungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi Dimana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transsaver atau mux Dan untuk di sisi penerima gabungan sinyal-sinyal itu akan mengembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing Proses ini disebut dengan demultiplexing Dan ini adalah gambar tanpa multiplexing dan menggunakan multiplexing Kalian bisa lihat gambarnya teman-teman Oke saya next Di sini ada materi dari multiplexing terbagi menjadi empat Yaitu yang pertama frequency division multiplexing Yang kedua wavelength division multiplexing Ketiga synchronous time division multiplexing Dan yang terakhir yang keempat statistical time division multiplexing Selanjutnya di sini ada materi yang pertama yaitu frequency division multiplexing Yang dimana FDM atau frequency division multiplexing yaitu pemakaian secara bersama kabel yang mempunyai bandwidth yang tinggi terhadap beberapa frekuensi atau set-up channel akan menggunakan frekuensi yang berbeda Contoh metode multiplexer ini dapat dilihat pada kabel swaksial TV Dimana beberapa channel TV terdapat beberapa channel Dan kita hanya perlu tuner atau pengatur channel untuk gelombang yang dikendaki Selanjutnya ada tingkatan generasi GSM adalah sebagai berikut Dan yang pertama yaitu first generation atau analog cellular system Peratus lima puluh sampai sembilan ratus megahertz Yang kedua ada second generation digital cellular system Sembilan ratus seribu lapan ratus megahertz Yang ketiga ada 2.5G packet switching extensions Dan yang terakhir ada 3G Selanjutnya ada materi dari wavelength division multiplexing Yang dimana WDM atau wavelength division multiplexing adalah suatu teknologi transmisi dalam sistem komunikasi serat optik yang memanfaatkan cahaya dari serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda untuk ditransmisikan secara simultan melalui serat optik tunggal WDM sistem dibagi menjadi 3 segmen Yang pertama dense, yang kedua coarse, dan yang ketiga weight WDM Teknologi CWDM atau coarse wavelength division multiplexing dan DWDM atau dense wavelength division multiplexing didasarkan pada konsep yang sama yaitu menggunakan beberapa panjang gelombang cahaya pada sebuah serat optik Tetapi kedua teknologi tersebut berbagi spacing of the wavelengths, jumlah kanal, dan kemampuan untuk memperkuat sinyal pada medium optik Inilah gambar dari wavelength division multiplexing atau disingkat WDM Oke, materi selanjutnya yaitu synchronous time division multiplexing Yang dimana synchronous time division multiplexing bisa dipergunakan bersama-sama dengan sinyal digital atau sinyal-sinyal analog yang membawa data digital Pada bentuk multiplexing yang seperti ini, data dari berbagai sumber dibawa dalam frame secara berulang-ulang Setiap frame terdiri dari susunan jatawaktu dan setiap sumber ditetapkan bahwa setiap framenya terdiri dari satu atau lebih jatawaktu Efeknya akan terjadi delay namun tidak akan terasa oleh user karena selang waktu yang amat kecil Digunakan ketika data rate dari medium melampaui data rate dari sinyal digital yang ditransmisi, sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital Melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian porsi yang dapat berubah level bit dalam blok-blok byte atau yang lebih besar dari tip sinyal pada suatu waktu Ini adalah gambar dari synchronous time division multiplexing Oke kita lanjut ke materi selanjutnya itu statistical time division multiplexing Yang dimana TDM yang bekerja seperti FDM mengurangi atau menghapus alokasi idle time pada terminal yang tak aktif dan menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok pesan campuran Statistical TDM dikenal juga sebagai asynchronous TDM dan intelligent TDM sebagai alternative synchronous TDM Efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan FDM dan TDM Karena mengalokasikan time slot secara dinamis sesuai permintaan memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya dan mengunfaatkan sifat lalu lintas yang mengikuti karakteristik statistik Selanjutnya STDM dapat mengidentifikasi terminal mana yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkannya Untuk input fungsi multiplexer ini untuk men-scan buffer-buffer input Mengumpulkan data sampai penuh dan kemudian mengirim frame tersebut Dan untuk output multiplexer menerima suatu frame dan mendistribusikan slot-slot data ke buffer output tertentu Dan ini adalah gambar dari Statistical Time Division Multiplexing Oke teman-teman sampai disini dulu materi presentasi saya yang berjudul Switching dan multiplexing dari mata kuliah komunikasi data Jika ada salah tutur kata mohon dimahafkan Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam memaparkan presentasi ini Mohon dimahafkan juga karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan Terima kasih teman-teman atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Dan baiklah Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Saya Ahmad Herul Pamit Undur diri Terima kasih Terima kasih